Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Fariz Aweli Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat thumbnail untuk cover sebuah video youtube. Nah teman-teman kita mulai saja kita pada kali ini membuatnya dalam aplikasi Kain Master sebelumnya bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya silahkan download di playstore. Baik kita langsung saja ya gunanya thumbnail ini untuk memberikan gambaran dengan isi apa yang kita buat di dalam sebuah youtube dalam video kita biasanya spesifikasinya lebih menggambarkan ciri khusus agar penonton tertarik dengan video kita kemudian dan kata-kata yang dipakai pun biasanya menarik untuk dilihat oleh penonton nah bagaimana cara bikinnya ayo teman-teman kita mulai teman-teman pilih tanda panah atau plus bukan panah ya plusnya di tengah ini ya kemudian ambil yang 16 rasionya 16 per 9 kemudian setelah itu teman-teman ambil media ambil media teman-teman bisa mengambil dari apa namanya kartu memori teman-teman sendiri atau mengambil latar dari aplikasi ini nah pada kali ini kita coba yang latarnya saja ambil latarnya nah disini saya coba untuk mengambil warna kuning misalnya contoh nah kemudian teman-teman tinggal geser ini ya geser kemudian di pojok kanan atas ditekan ok checklist kemudian teman-teman misalnya mengasih kita contohkan pada kali ini ambil lapisan kemudian text ya misalnya kita pilih disini kita buat mari membaca quran mari membaca al-quran ya beri membaca al-quran nah disini bisa teman-teman besar kecilkan sesuai keinginan kemudian geser nah tulisannya juga bisa diambil misalnya kita ambil ini grabster ini oke kemudian teman-teman bisa mengasih ini ada pilihannya disini putar bayangannya apakah perlu atau tidak bersinar apa tidak disini juga bisa teman-teman ambil khrisernya juga warna warna latarnya mungkin warna latar kemudian latar belakang tidak usah warna latar disini banyak sesuai keinginannya kemudian kita oke kan saja penjok kanan selanjutnya mungkin teman-teman ingin memasukkan sebuah gambar kita ambil disini tinggal di geser untuk yang ini teman-teman bisa mengambil ada gambar persegi di atas tong sampah sebelah kiri kemudian untuk mengambilnya tinggal ditangkap dan simpan bingkai pada bellyhead yang pertama nah itu nanti pingkes ini ditangkap sebagai dia akan tersimpan di di dalam galeri ya oke cukup demikian mudah-mudahan ada manfaatnya mungkin saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh